Kuasa hukum terdakwa Putri Chandrawati, Febri Diansyah, membeberkan bukti-bukti Putri Chandrawati jadi korban pelecehan di Magelang. Pihak yang menilai jaksa penuntut umum atau JPU telah mengesampingkan fakta krusial dalam surat dakwaan. Sehingga menurut pihaknya, hal itu mengaburkan peristiwa kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J kepada terdakwa Putri Chandrawati yang terjadi di Magelang. Febri pun menyebut ada lebih dari satu bukti terkait kasus dugaan kekerasan seksual Brigadir J di Magelang. Bukti pertama adalah pernyataan Putri Chandrawati sebagai korban kekerasan seksual. Kedua adalah hasil pemeriksaan psikolog forensik. Kemudian, bukti ketiga adalah keterangan ahli yang dituangkan dalam BAP pada September 2022. Bukti yang terakhir yakni circumstantial evidence atau bukti tidak langsung. Febri mengatakan Putri Chandrawati ditemukan tergeletak dalam keadaan tidak sadar. Febri pun mengungkit kondisi kamar dan spray yang berantakan setelah dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J. Terkait kronologi dugaan kekerasan seksual di Magelang ini dituangkan di nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan JPU dalam sidang perdana Ferdi Sambo pada Senin 17 Oktober 2022. Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mempertanyakan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan Brigadir J. di Magelang, Jawa Tengah. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mencatat terdapat sejumlah kejanggalan terhadap kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!